Hai tes 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel modul gimang 69 69 NGPS Oke spesial di tanggal 27 Oktober 2004 kita pengen bagikan modul gimang kembali baya dan sini ada yang istilahnya Dalpik next to award auto dan manual jadi disini untuk script selenya jadi buat teman-teman yang kagak bisa beripin abang jangan berkecil hati disini abangnya bisa menjalankan tweak Dalpiknya secara otomatis setiap 20 menit sekali banyak jadi semisal kalau kalian bermain mobile legend ataupun sudah berhasil satu match di 20 menit dia akan auto-compile kembali banyak dan sini spesial buat yang kagak bisa beripin dan dia berjalan di latar belakang sama seperti di video kemarin tentang rambu star dia berjalan terus banyak setiap 30 detik tetapi disini untuk Dalpiknya setiap 20 menit banyak dia berjalan kembali menjadi langsung saja disini kita coba kepoin dan disini kalau kalian lihat untuk sel ini untuk tipe aplikasi sel banyak semisal beripin dan lain-lainnya semisal seperti itu adapun ini untuk menjalankan di MT Manager banyak kalian tinggal klik aja seperti biasa sama seperti di rembuster kemarin Oke jangan selesai disini kita coba spoiler terlebih terlebih dahulu jadi disini ada tiga mode dari everything sped dan sped profil jadi buat teman-teman yang kagak bisa beripin nanti tonton video ini sampai dengan selesai banyak kalian pakai yang MT Manager saja Oke ada penutup tweaknya kita ambil contoh disini everything banyak dan disini tweak terbarukan jadi ada tiga tweak jadi ada yang namanya tweak utama tweaking utama kalian bisa lihat terus ada yang namanya tweaking cadangan satu terus ada lagi yang namanya tweaking cadangan dua jadi kalau misalkan tweaking pertama gagal kalian akan diarahkan ke tweaking otomatis semuanya ke tweaking cadangan satu dan tweaking cadangan dua nah semisal seperti itu banyak ada pun buat teman-teman yang mungkin game pak kaginya kagak masuk kalian tinggal tambahin sendiri aja banyak jangan ngerepotin sudah dibikinin tapi ngerepotin tapi tidak ada salahnya kalian cek dulu apakah sudah masuk atau enggak tetapi kalau belum masuk lain tambahkan manual kalian tinggal klik enter aja semisal seperti ini lalu tambahkan tanda tanda petik dulu baru kompleba baru ditutup dengan itu banyak mengapa tanda petik pula oke seperti itu menjadi untuk kliknya kalian tinggal jalankan seperti biasa di sel banyak adb sel oke jadi langsung saja disini untuk komennya nih kita coba dulu nah nih kalau bisa dibaca banyak silahkan pakai cara yang mana yang cocok di lu saja jangan maksain kalau misalkan lewat mt-manager kagak tembus tuh ya bangnya jangan dipaksain karena lewat mt-manager buat user yang nggak bisa pakai beripen atau apk-apk sel semacamnya nah cara ke-satu nah cara ke-satu ini gua jelasin cara ke-satu dia kalau yang manual jalankan sel di bripen atau aplikasi apa saja yang di HP lu yang support tapi komple nggak terus-menerus kalau misalkan lak jalankan lagi atau ganti mode nah semisal seperti itu punya ada untuk cara kedua tentunya untuk mt-manager banyak kalau yang lewat mt-manager satu kali klik Anda akan menjalankan komple secara terus-menerus selama mt-manager kliknya nggak di exit nggak dikeluarkan kalau bisa dikunci Bangnya kalau bisa dikunci saja apk-nya agar setiap 20 menit menjalankan komple-nya semisal seperti itu Oke jadi langsung saja disini kalian tinggal download cari passwordnya di pojok kanan atas dan linknya di deskripsi ini nah jadi untuk nge-password kalian tinggal skip short short linknya kalian selama sepuluh kali banyak kalau misalkan gagal tinggal ganti browser aja oke kalau sudah kalian tinggal ekstrak file-nya kalian terserah mau pakai JTR shipper ataupun mt-manager sesuai dengan kenyamanan dan kebutuhannya masing-masing banyak hadapun disini gua menggunakan mt-manager menjadi langsung saja disini kalian tinggal copy-kan folder ini untuk tutorial pertama dulu banyak tutorial pakai aplikasi sale Oke kalian tinggal salinkan aja ke sebelah kiri banyak nih Oke kalau sudah selesai kalian tinggal jalankan komennya dan disini ada tiga pilihan speed speed profile everything nah disini gua saranin kalau menurut sudut pandang lu game Mobile Legends saja beratnya game Mobile Legends saja berat kalian tinggal pilih everything aja Bang pokoknya pukul rata aja banyak kalau misalkan HP kalian kentang tuh kagak bisa bermain pubg terus Mobile Legends pukul rata aja Bang pokoknya pakai everything aja banyak jangan pakai speed dan speed profile kalau ini buat HP HP mid-end ke atas aja Bang ya nih karena cocok-cocokan guys kalau speed sama speed profile ya Oke seperti itu dan kalian tinggal buka aplikasi Brevent seperti biasa lalu klik developer lalu kalian Scroll kebawah klik adb melalui jaringan lalu back lalu klik adb lagi kalaupun lama kalian tinggal klik relog dan kalian tinggal klik isi komen lalu klik oke lalu pastikan seperti biasa bangnya tempel aduh ngobrol lagi coba nah dia akan memproses game kalian bayar dan sini ada keterangannya kalau berhasil atau tidak atau tidak dan sini akan otomatis membuka aplikasi YouTube dan ini buat yang paham-paham aja banyak buat yang mau aja berlangganan sebagai tanda terima kasih eh di channel ini banyak dan sini untuk keterangannya UID 2000 terus speednya 12 745 kalau abang familiar dengan tikerinex di sini kita menambahkan pendeteksian pit juga bangnya nah disini untuk yang berhasil kalau gua lihat Genshin Impact karena Genshin Impact kita ada terus Mobile Legends juga ada terus Arena Breakout Arena Breakout terus car Play Street Oke close gapapa dan kita langsung saja karena kita back tadi banyak kita langsung kota trial cara pemasangan yang MT Manager karena disini yang sangat gacor yang lewat MT Manager banyak tetapi disini kalau memang kagak support jangan dipaksain guys karena beberapa tipe HP kagak bisa banyak nah jadi sebelum kalian jalan-jalan kelewet MT Manager pastikan dulu MT Manager kalian kalian diizinkan ke meminta izin akses sale kayaknya nih misalnya seperti ini kalau pembulun kalian tinggal eh kopikan ini semua banyak nih komensi Joko terus sama eh permissionnya sama perizinan dari MT manajernya kalian tinggal kopikan kalau beri pen saja sama seperti tadi ya nih Oke dan sini sudah selesai keterangannya jadi keterangannya jadi kalian tinggal buka saja MT manajernya dan disini sudah diizinkan ya kalian tinggal pastikan kembali apakah sudah berjalan dengan benar untuk si Joko nya dan tinggal centang aja MT manajernya seperti biasa oke dan kalau sudah kalian tinggal balik lagi sebentar ini balik lagi ya Nah kalian tinggal jalankan mode-modenya banyak kalian one-click satu kali-klik kalian bisa compile otomatis tanpa menjalankan terus-menerus banyak karena disini setiap 20 menit dia akan meng-compile aplikasi game kalian ataupun emulator kalian seperti itu nah kalau sudah kalian tinggal klik aja nih contoh everything kita langsung menjalankan anjas mabar anjay nah kalau pun sudah seperti ini dia akan menjalankan otomatis banyak pokoknya ini aplikasinya kalau bisa dikunci aja gesya tapi disini karena gua custom room kagak bisa dikunci jadi buat aplikasi kalian yang bisa dikunci kalau bisa dikunci-kunci aja bener nah kalau misalnya seperti ini sudah seperti ini kalian jangan close sama sekali untuk MT manajernya kalian tinggal buka aplikasi game kalian seperti itu nih kita contoh Genshin Impact ya pokoknya biarin berjalan di latar belakang banyak untuk MT manajernya nah semisal seperti ini dia akan otomatis meng-compile setiap 20 menit dan ada pun untuk scriptnya nih kita perlihatkan sebentar ini kita close dulu ya lupa juga kita lihatin tadi guys nah ada pun untuk tweaknya berbeda dengan sel yang tadi tapi disininya sama ada pun untuk tweak sintak penutupnya beda guys beda ya beda banget nih nih jadi dia setiap 20 menit nih kalian bisa lihat ya jalankan tweak di latar belakang setiap 20 menit dia akan mengoptimasi gamenya selama sleep 1200 oke semoga jelas kita lanjutkan kembali everything menjalankan oke nih kalian tinggal kunci aja aplikasinya dan langsung buka aja aplikasi game kalian bang ya oke semoga mantap setiap 20 menit dia akan menjalankan kompel bang ya anjas tanpa takut kalian harus menjalankannya kembali ya guys ya anjas babar gg gimang 6 6 9 6 9 9 malah malah anu kita guys ya cukupkan ya tunggu apalagi abang bisa cobain ini modulnya baik dalam metode aplikasi sale dan metode MT manager buat yang enggak support briefin tapi jangan dipaksain kalau MT managernya kagak support kagak bisa kekompel jangan dipaksain bang ya karena setiap Android itu beda-beda pembatasan sistem aplikasinya nah jadi jangan berkecil hati abang masih bisa pakai yang lewat briefin atau aplikasi semacamnya yang support di HP kalian saja ini everything guys ya ya kalian bisa cobain aja sendiri jadi nantinya jadi pokoknya MT manajernya jangan sampai dikeluarkan sama sekali ya nih kalian bisa lihat guys ini performa dari Poco S3 NFC Akita gesya Abang bisa lihat di sini grafiknya rata tanah guys nih kurang rata tanah apalagi rendah kita tinggi in terus ini 60 PS terus ini kita coba sangat tinggi sudah rata kanan full ya guys ya Anjas Mabar Oke kita coba Mbak Pliyue Anjas Mabar ini Mbak Pliyue guys rata kanan full ya nggak papa 20 PS karena memang nggak sebagus terus itelar S4 kalau itelar S4 kita kemarin tembus banget ya 50 PS 40 PS pun tembus tetapi jangan berkecil hati 20 PS pun di sini kagak ada setering dan ngepris ngepris guys lu bayangin aja nih guys rata kanan super super rata kanan jalan-jalan dimap di uwe guys ya Anjas Mabar Hai apalagi kalau kita ke Ponten guys kotanya langsung ya Ponten City Oke semoga bermanfaat untuk tutorial kali ini dan video kali ini jadi buat kalian jangan lupa like comment dan subscribe dan juga untuk nyalain tombol loncengnya Anjas Mabar rata kanan gimang-gimang parah Anjas Mabar rata kanan gimang-gimang parah ok see you next video bye 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 Terima kasih.